Intro 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 Jadi ini Gue sekarang lagi di rumah Studio nya Kakarido, lah tuh gitar-gitarnya Ada yang gitar waktu Gue pertama belajar sama Kakarido Oh ini nih, Fernandez Fernandez itu Terus itu start plus tuh Ini? Jadi ada yang nanya Wah lu mamer di depan Guru gitar lu, lu mamer-mamer lu Sok-sok tuh, sebetulnya gak ada gitu sih Kita tuh ya, gak ada Gak ada gitu-gitu lah Gak usah dibawa, gak usah baper deh Hahaha Gua seneng banget nih kita Ini loh Murid tuh buat gue kayak Murid tuh buat gue kayak anak Saat anak gue bisa melebihi gue Itu justru kebanggaan gue Amin Amin Itu kebanggaan gue Gitu Gua pun gak ada maksud Untuk show off gitu Wah show off, gak ada sih kita Ini aja sih main gitar Jujur ya teman-teman Gua dari waktu pertama kali dateng ke kelasnya Kakarido Gua gak bisa main gitar, gua baru tau G, C, D, G, C, D Ada yang bilang, wah gak mungkin nih Mainnya gini nih, dia kan blues gitu Tapi ntar kita ngulik aslinya tuh Ngerok banget loh Hahaha Hahaha Jadi dulu Kakarido juga inspirasi Buat gue ini, belajar musik ya Dulu ya, dulu di MA ya Di MA D alumni Di GIT gitu Belajar gitar Jadi, Kalo Dulu boleh gak sih lo belajar gitar, single 사용 bruin aja G Moe Tapi pada akhirnya saat gue boleh berangkat itu buat gue restoran-tual gue Tuh temen-temen Gitu Tapi emang liat gua kesana bukan Niat gua, biasanya gua tuh sebagai pengajar Oh sih iya iya Jadi kalo gua di slang itu buat gua bonus Dari doa orang tua gua Sedap tuh Jadi kalo ngajar sampe detik ini gua masih ngajar Gua masih ngajar di salah satu sekolah di high school Ya kalo gua pulang, ini dia yang baru gua 97 ya Waktu itu lu masih gabung di LFM ya Last few minutes Gua masih inget loh, hari Senin gua belajar ya Setengah tiga ya Setengah tiga sore Tapi yang gua akan selalu inget Itu Dreh, tunggu dulu Lu gausah pulang dulu, ntar Tunggu, ntar kalo muridnya ga ada kita ngejam lagi Itu sampe sekarang gua kesan banget Artinya kayak apa ya Lu ngasih Energi buat lu untuk latihan terus gitu ya Itu emang tuh selalu gitu ya Iya Gua seneng kalo misalnya ada yang Interest banget Terus bisa nangkep Apa yang gua kasih tau tuh kayak Gua ga tau Buat gua tuh kayak ini Bagian dari Sedekah gua sebenernya Oh sedekahnya Iya buat gua ya Artinya Gua suka berbagi aja gitu Ya selalu ga tanya Tapi gua ga mungkin orang yang nanya Terus gua Kayaknya sesuatu tau Tapi orangnya ya Mungkin gua bisa jawab Gua bisa jawab Gua jawab Gitu Sedap Sampai sekarang Ilmunya tetap kepake Dan Abis ini gua juga ngobrol-ngobrol Di channel Kakarido Jadi nanti kan Ntar kita gunungin juga Alright Jadi sekarang Gua lagi di rumah Kakarido nih Nah liat tuh koleksi gitar temen-temen Ini Yang paling kesayangan yang mana? Kesayangan? Yang kesayangan mana? Yang paling kesayangan yang mana? Sebenernya kesayangan semua Kayaknya kalo dibilang gitar pertama gua Ini juga Ini gua belajar gitar Pake ini dulu Gua belajar gitar sama lu Ini nih Sedap Kramer putih Ini tahun berapa lu beli ini? 86 Gua beli Waktu gua bawa ke Amerika Gua sekolah Gua pake Semua orang pada bingung Ini Kok Gitarnya tipis banget Kayak Kayak Satriaan Kayak Satriaan Tapi kok mereknya Kramer ini Bener-bener gua bilang Gimana 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 Tapi telakannya gua Iya bisa Ini sering kalo Slang main Masih dibalik gitu ya Iya Tapi gua ingetnya dulu Pake ini juga nih Ferandes Apa sih nih? Ini gitar Lama banget nih Ini Ferandesnya gua Gua dapet di Di West Covina Oh ini di Amerika juga belinya Oh Pas gua habis Gua habis buat Tour Ketiga Gua kan jadi Tour Guide juga Oh Tour Guide Terus di Dulu ada namanya Cracklist Coran Cracklist Oh Cracklist ya Cracklist namanya Cracklist Gua lihat Wah ada di daerah West Covina Di toko musik Kejar dong sana Gua cek Yang penting ada Sustainer Sustainer Ini temen-temen Dulu Awal tahun 1997 Wih Gua bisa sustainer Gua masih SMP tuh Gua masih SMP Gua dikencing dulu ya Hahaha Jadi itu Gua dapet ini Wah Senem banget Ya gitu Jadi Ini gua dapet Kayaknya ini bukan yang pernah patah bukan ini ya? Bukan Bukan ya? Ini masih on intake ya? Iya Kayaknya Alhamdulillah gua belum pernah yang patah deh Enggak ya Godin kan? Godin Hancur ini Iya Kalau gitar yang hancur lah itu tuh Ntar kita Hancur tuh Itu hancur Nah kalau ini Yamaha Yamaha ini Yamaha ini Ini gua dikasih Ini gua ingat nih waktu dulu Belajar sama lu juga nih pake gitar ini Ini iya Ini up chord ya bukan? Ini up chord ya? Up chord ya? Ya kan Ini chord tapi Ya Ini menurut gua aneh aja Ada kayak Bixby gitu Walaupun bukan original Tapi Pick up nya gua ganti Semerdankan Hehehe Lucu ya offset gitu Kayak Jasper Sudah Tapi yang menarik teman-teman Kalau teman-teman tau Ternyata gitarin Dulu gua Dulu era gua Dulu era gua kan Apa Nugi tuh lagi Wah burung gereja Ternyata gitaran itu Yang dipake Yang ini nih Yang jadi videoclip Kok gimana ceritanya tuh? Kok bisa pake Punya Nugi minjem Lu apa emang? Enggak Iya dia minjem Oh gila Ini yang di burung gereja nih Lu kita suka share Alal ini Jadi dia Gua bilang ini ya Pakai aja Tapi yang paling seru ini ya Ini pernah patah ya Ini hancur nih Ini waktu Tur-sleng ya Dulu Tur-sleng Ini sempet Retak sih Tapi See Mulus lagi Udah mulus lagi Tapi ini udah Yang ditempel Top nya Tapi masih Masih oke Abis ini kita lihat Gitar yang sekarang Jadi andalannya Kakarido Ntar Sedar Sedar Hele 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 Kita lihat Yang jadi andalannya Disini apa Oh Cerita dulu Cerita dulu Cerita dulu Jadi gua Sampai gua di Andals PV Gara-gara gua Bikin konten Pake gitar PV ini Awalnya gitu ya Awalnya gitu PV Akhirnya Mereka lihat tuh Terus tawarin lah Ampli 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 gua udah ada Gua bilang gitu kan Iya Gitar juga kita punya Dia bilang Oke Boleh juga Pake sekarang gitar sama ampli Iya Gitar sama ampli ya Yang warna biru tuh ya Awalnya ini ya Awalnya ini Gitu Oke Sekarang kita Ntar menuju ke Studio nya Jadi ini Enak banget nih Pewe banget nih Kalo temen-temen Karena kalo Cita-cita dalam Bermusik itu Banyakan kayak Apa Bikin studio musik ya Bikin studio tuh kayak Sarang lu ya Iya Jadi cave nya gitu Karena kalo Wanda Yang lumah banget sih lo di studio doang gitu Karena itu udah kayak Itu ya Iya Ini tuh kayak di rumah Makanya Jarak studio sama rumah Apa dari ini gua agak jauh Jadi kayak ada Ada jalan ya Jalan Tapi beri-beri yang ketinggalan itu Kayak malas juga punya arah Masih deket juga Yuk Ya We're going to the studio Nah ini dia temen-temen yang sering di Youtube nya Ridho Hafidz Nah komputernya udah pasti Kalau gak ada ini Iya Lightingnya disini Oh ada sitar ya sekarang Ada Oh Nah ini dia nih temen-temen Soalnya Apa ini biru ya Biru Setup Jadi ini looks nya Dari sini Angle nya nih Nah gini kan Nah udah pasti Halo kembali lagi Hai Gua bilang apa ya Saya ikeran ke calon gue Nah temen-temen Kalau era Era gue Mungkin ya Paling yang muda Kakak di belakang atas Kita semua tuh pasti ada Outboard gear Ya Dulu pertama kali Wanda ke rumah gue kan Ke studio gitu Berapa malah award car Kalau sekarang kan Bersih ya Plugin semua Nah sekarang Outboard gear Daerah 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 Jadi daternya kalau misalnya lo Bikin musik pre-pro Dari Rave dulu gitu deh Ya Rave Oh gitu ya Jadi kayak Semuanya awal ya Rave Ya Rave Misalnya kayak gimana misalnya Misalnya apa ya Ke jam aja Apa gimana tuh kayak Rave Gue kan bikin-bikin Rave Hmm Ada satu-satu Rave Yang gue bikin Oh lu nabung Rave gitu Nabung Rave Gue bikin sekitar tahun 2008 Hmm Masih Cibubur dulu Hmm Terus Baru gue keluarin Di tahun 2018 Apa, 2007 atau 2018 Album Pala Lopean Album Pala Lopean ya Hmm Gitu doang Hmm Gitu doang Awalnya gitu doang Terus lu bawa ke serai Diajak Ngejam gitu Wah gue kan belum tau dong Belum-belum Mereka cuma bikin kayak Gitu-gitu doang Hmm Tapi gue bilang Gue ada Rave Mungkin lo bisa masukin Hmm Hmm Lu kalo misalnya Project lu sendiri gitu Kayak misalnya Kayak lagu-lagu lu sendiri Semua dari Rave juga Bass Rave-bass gitu Rave-bass Dari Eleven dulu kan Gitu juga kan Hmm Yang bisa Yang Yang Rave Emang gue demen bikin Rave Hmm Kalo di Rave Ya Banyak sih sebenernya Rave yang 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 Ya Berarti di handphone Banyak banget Rave Rave Idea reviewan Hahaha Apa lah ya Ya kayak gitu-gitalah Hmm Sebenernya di album Palope yang tuh paling banyak 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 Rave 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 Kalo ide itu dari mana biasanya Dari sound juga Apa Lo dari Ini dari Ide dari sound tuh Ada berapa lagu sih Kayak di album itu juga Hanya gue kebanyakan dari chord Chord Juga gue tuh punya satu chord yang buat gue kojohan kojohan ya, lu ada kojoh chord juga ya kojoh chord, karena sering banget gue pake gimana, ini belum ada di youtube, gue baru mau mulai gue ada di spill ya ini, ini sepertinya posisinya gini semua semuanya, di atas terus dan kucukannya sama semua itu kojohnya tuh, jadi gini Drey maksudnya asik, asik ya jadi gini ya, sebenernya posisinya doang jadi sebenernya sama semua Drey jadi kaya kaya Hendrix chord gitu ya 9 chord gitu ya gue fearful sama itu, jadi kaya banyak banget yang gue akhirnya gue coba kembangin dari situ kaya chord gitu tuh temen-temen, banyak iseng aja ya iseng apa ya, dengan handphone sekarang tinggal udah gitu aja rekam jaman dulu mana bisa, kalo gue makanya setiap di mobil, kalo bisa ada ide lagu, humming aja rekam tuh seninya tuh kan banyak nanya, gimana sih cara bikin lagu melodi segala macem, kalo lu ada penekatan Rido Avid gimana sih kayak bikin lagu selain riff, humming aja oke, cari apa ya gue humming kayak ada beberapa yang misalnya gue liat-liat ini dulu sih liat recordnya atau lu terinspirasi sama beat drum atau lu lebih ke beat drum juga sama chord sih kayak humming sih emang humming ya humming tuh kaya ini temen-temen siang na 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 ya kayak lagu tadi misalnya kok kayak vino misalnya Gw gong banget ule gestar Myo minor ya gitulah Sebenernya gua terinfluence juga sama ya, guru gua selalu bilang nada yang progresi chord yang manis itu betul gampang buat lu pake improv kayak Nick Nolan gitu ya terus kalo lagu mungkin gua pikir salah satu yang agak repot, agak susah kayak kota California oh susah tuh manis tadi kan? kok bisa bikin gitu ya? sampe kita verbatim inget ya iya, itu sama sama progresi chordnya biasanya kalo kita main A minor terus ke E harusnya E minor gitu kan jadi kalo kita ga ngelubah apa? kalo kita cuma main di A minor penatonic atau di A minor A minor aja sih bisa aja kan tapi kalo kita saat di E kita main di itu, E juga misalnya, pasti makanya dia ngikutin chord melodinya kan chord melodinya jadi ngebaca itu tuh penting juga ya gua pikir sih dari situ itu kayak bikin lebih manis tuh kadang-kadang gua ikutin chordnya aja gua mau nanya sama lu di era gue ini temen-temen cover tuh ngulik kalo gue dulu sama lu kan belajar ngulik lu lebih conang ngulik atau apa bedanya ngulik sama cover bagi seorang leader sekarang ini? kalo gua ngulik mainnya ke kuping sih i see kalo jaman itu ya kalo sekarang tuh kayak kalo cover kalo cover kalo buat gua sih gua ga main se detail banyak kok gua main ga se detail kan lu punya band apa tuh yang treble locker atau yang apa rock and call A rock and call A ya kan banyak cover tapi style kalian sendiri gitu ya iya buat temen-temen yang main gitar nih lu ada advice ga buat temen-temen yang nonton ini nih masih main gitar semua kan iya kalo gua iya liat dia asik ga jauh gitu hahaha kalo ga ada dia ga ada gue iya pokoknya kalo gua sih latihan latihan terus berusaha jadi diri sendiri ee kenali kemampuan lu gitu karena buat gua kayak ee lu pingin main cepet tapi lu ga sanggup jangan dipaksain ada juga lu akan frustrasi gitu iya banyak banget sih yang lu nanya ke gua gitu tapi lu punya sesuatu yang bisa lu manfaatin dengan apa yang lu punya gitu betul-betul jadi ga usah gua agaknya ga ya maksudnya kalo gua cermin ke gua bahwa gua udah ga di stage pingin yang berlebihan gua lebih know your apa ya kenali strength ya kenali kemampuan kita aja gitu jadi gua ga ga terlalu yaudah gua mengembangkan skill gua dengan kemampuan gua apalagi sekarang usia gua udah ga muda lagi jadi gua manfaatkan itu banyaknya juga yang nanya sama gua gini kan wah kalo gear gua punya gear pake A merk A merk B ini oke ga sih kan ini kan gear biasa aja gitu dari lu adviasnya gimana? gear sebenernya buat gua sih maksimalin aja kali maksimalin aja lu punya apa dirumah yang harganya cuma 100 ribu 500 ribu yaudah gimana caranya lu menajamin selera lu menajamin visi lu dengan alat lu ini gitu kayak tadi kita udah bahas bagaimana mas Ead dengan efek yang cuma satu itu tapi bisa gokil sama ini buat gua salah satu contoh bahwa kita bukan cuman bukan cuman alat gitu iya justru alat itu yang kita peralat iya iya bagaimana kita ngembangin bahwa alat-alat itu bisa mendukung performa perjalanan sih ya kita mulai dari pedal-pedal itu iya ada kecil cuma satu pedal step in point kalo ada itu itu doang nanti ada rejeki lagi boleh iya kita bisa lihat ini sekarang udah ada drum sekarang iya belum masih kosong masih ampli doang kan baru jadi oh iya ini nih yang gua pengen nih coba bu anda tolong tolong izinkan saya ntar kalo hahaha ini nih gini nih karena bagus banget ini bikin ya bikin jadi ini semua disini raknya bikin ya ntar ini semua bisa gua tarik wow jadi ini ini ada Lanny ada Hue Scatter wah ini paling sering lu lihat dari zaman dulu itu dia ini JSM 900 teman-teman stok stok ya gak ada yang di ini ini 5150 oh ini yang baru ya 65 oh ini pake L34 ya tuh jadi sekarang mau kayak ini nih gua bakal ada 650 O5 tapi yang original apa yang 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 iya original ya bedanya sama 650 ini pake L34 ya ini yang itu N6L6 yang itu dia basically sama seperti ini oh 5150 jadi sekarang kalo seleng manggung itu pake pake satu PV gua pake satu kabinet gua pake infective oh infective itu yang ada lagi ya yang kayak Steffi bukan bukan iya jadi masih setnya satu kabinet terus dua direct gitu ya satu kabinet dua direct ya gimana teman-teman soalnya kadang-kadang Kak Rido main sendiri kadang-kadang jadi untuk nge-coop dua gitar kita bisa terus itu tuh nah itu juga speaker yang jadi setiap kali kalo seleng manggung TV malah apa itu ada Fender Concert wow Fender Basement Fender ini bersejarah banget ya ini hampir pertama gua oh iya tahun berapa nih Fender Concert nih gua mungkin 80an tapi gua pertama kali pake iya saat gua itu saat gua ini sebelum ke MMI sebelum gua SMP hahaha gua SMP tapi ini kan ada sekolah musik gua kakak gua sempet dijual ke Ambon terus dibalik lagi gua beli lagi hahaha ini juga dulu kan sering ya kalo main saya main Fender Basement iya itu 9 berapa ya 9 berapa ya hmm jadi kalo rekaman udah enak banget ya tinggal disini ketik ayo dong lu dong iya nih harus album ketiga nih disini nih iya dong rencana tadi mau ngajak kakak Rido juga featuring di album gua yang baru nanti semoga waktunya waktunya belum sempet nanti kita apakan supaya apa bang kolaborasi dong ngomong Rido kolaborasi waktunya ngelesek pulut hahaha dia santai dia ngasih gua materi tapi seninya kadang kalo kolaborasi tuh kita gak bisa hanya rekam temen-temen artinya adalah ini nih oke iya iya bertemu sama makannya hahaha itu penting temen-temen jadi banyakan makan kayak gini abis ini makan terima kasih banget kak Rido untuk diajak tour ke studionya semoga ini bisa menginspirasi temen-temen juga main gitar dan apa namanya nantikan karya-karya ke kak Rido selanjutnya mantap dadah 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 sabirs dadah dadah sabit dadah Terima kasih.